Setelah gede, ada mikirin ganti aki, serpis, apa semua, stres juga ya. Serpis, serpis. 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 Dibinnya serpis bilang. Serpis mah, serpis. Oh namanya serpis. Iya, sama abangnya di gini. Jangan ngomongin poli dulu, masih trauma. Poli, poli apa yang seru? Poli apa tuh? Poligami. 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 Euw... Halo, selamat datang! Kita punya Tamiah Indra chicos. Saat ceciki kentang. Lalu kok, dari mana brand? Gue kenal lagi itu, gue kenal lagi itu ya. Kadang dibuka kadang engga tuh, kalau sedikit kentang. Gue hanya susah itu. Gila gue, tidur guys. Tidur guys. Kenapa nih dia? Soalnya kayak kayaknya tadi malam berat banget kayaknya guys. Gokil, gokil. Party all the time. Lagi tidur lagi, tidur lagi. Ca, 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 Ca. Ca, bangun Ca. Iya. Kenapa? Kok tidur? Iya nih, banyak pikiran. Apa pikiran apa? Presiden baru. Siapa sih kira-kira bener-bener Ca? Gak lah. Tiba-tiba mikirin presiden baru. Ya udah, daripada pusing pikirin presiden baru. Mending kita pusing pikirin. Sur, Sur. Bangun pak. Sur, Sur, kenapa? Kenapa? Banyak pikiran. Pikiran apa? Presiden taksi. Ngejegel, jegel. Bangun, bangun. Eh kenapa, kenapa? Kenapa sih? Lagi banyak pikiran nih. Apa? Presiden suite. Bagus. Ngapain kita ngikutin bocah kosong? Yoi, nah kali ini kita kedatangan seorang perempuan cantik yang pernah tergabung di JKT48, guys. Dan dia jadi satu-satunya ex-member yang melanjutkan karir sebagai penyanyi solo Jawa Tengah. Salah dong, penyanyi solo itu penyanyi sendiri. Oh, penyanyi sendiri. Aku lihat dia terus di FYP TikTok, di Twitter rame banget kemarin. Dia baru graduation ya? Oh. Istilahnya benar. Lama banget, dia 9 tahun. Dia 9 tahun ya di JKT48, benar. Ini dia, Siska Saran. Siska Saran. Halo. Siska, apa kabar? Silahkan. Wow, cantik sekali. Siska, Siska bangun. Ayo mikirin apa? Beda-beda. Karir. Dia baru masuk. Siska dari 14 tahun udah masuk JKT48. Betul. Jadi berapa tahun? Total? 9,5 lah. 9,5 tahun? Sampai akhirnya graduation. Iya, betul. Yang menentukan graduation itu kamu sendiri karena ingin bersolo karir atau memang peraturannya paling lama berapa tahun? Iya. Sebenarnya karena kan emang aku kan emang dari awal tuh sebenarnya pengennya jadi penyanyi. Tapi kan kalau misalnya JKT48 itu kan grup. Jadi emang aku ngerasanya udah yang aku pelajarin JKT48 itu udah cukup. Udah cukup. Jadi aku memutuskan buat belajar di luar. Oh. Kakak tuh gen berapa? Aku generasi 3. Tiga berarti sama? Desi. Desi Genoveva. Oh Desi ngapa? Baru nikah dia kemarin. Desi banget. Iya dapet salam ke dari Desi. Iya Desi. Happy wedding Desi. Siapa kemana? Mana aja nih udah lama gak bawain seputar Indonesia nih. Bukan itu Desi Anwar. Desi Anwar bukan. Ini Desi Genoveva. Betul Pak. Oh Desi. Ya Desi itu. Tau apa? Kak Siska berarti sekarang kalau lebaran pendapatannya dikit dong. Kurusan apa? Kurusan apa? Kurusan apa? Oh dia dapetnya HR gitu ya maksudnya? Bukan. Kan salamannya gak bayar lagi. Oh bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Kalau lebaran kan biasanya dapet salam tempel dari keluarga. Gitu maksudnya. Maksud lu gitu kan? Hei pacet. Gitu kan? Betul. Oke. Berarti sekarang dari JKT48 yang biasanya satu panggung rame-rame sekarang satu panggung harus sendiri dan kamu harus menguasai segitu. Kenal? Iya. Gimana? Bahaya susah gak? Susah sih. Hmm. Sebenarnya kalau misalkan nyanyi solo kan lebih enak karena mungkin kita kan sendiri dan ngerti kita mau buahin lagu apa. Iya. Dan mungkin gak perlu latihan banyak sebanyak kalau misalkan latihan bareng JKT48. Oke oke. Cuma lebih deg-degan karena biasanya kita kan kayak sekampung ya. Rame. Sekampung dan rame banget kan. Jadi rasanya tuh lebih pressure dan lebih tense-nya tuh ada banget. All eyes on you. Iya kayak all eyes on you gitu. Iya. Iya. Tapi ada ini gak? Berarti dari graduation ke sekarang itu udah berapa lama sis? Aku baru seminggu kak. Aku baru seminggu. Tanggal 2 aku tuh bener-bener baru udah terakhir banget seterakhir itu. Nah rutinitas 9 tahun terus sekarang tidak melakukan ada rasa kayak aduh. Ada yang kosong nih. Ada yang kosong nih hidup nih gitu. Hmm mungkin karena ini masih baru ya jadi kayak belum terlalu kangen banget gitu. Iya. Cuma aku yakin pasti kayak sebulan tuh udah pasti kangen banget sih. Pasti banget ya. Ya rutinitasnya biasa kan latihan sore sampe malem. Sedih ya kemarin waktu keluar. Sedih, sedih banget. Tapi kakak kece banget. Terima kasih. Kalo misalnya manggung sendiri jadi kecepian. Kakak sendiri. Kakak kece banget. Kalo manggung sendiri jadi kecepian. Iya. Kan dulu rame. Ha bener-bener. Enggak, enggak, enggak itu. Dia masih ditutup. Eh tapi keren lho dia kemarin sempet masuk nominasi. Eh acting juga kan Siska ternyata masuk nominasi Indonesia Movie Actor Award 2021. Oh emang film apa ya Siska kemarin? Sobat Ambiar yang. Oh yang sama Bisma. Iya sama kakak Bisma. Oke. Ada rumah Rumpa Deddy juga ikut main disitu. Iya, iya, iya. Dan baru aja lulus S1 komunikasi dengan nilai terbaik sekampus Cak. Wow. Itu loh Cak. Contoh. Iya Cak. Nilai sekampus terbaik. Nilai paling bagus Cak. Pasti joki. Bih! Wah. Ini asem. Ini asem nih. Enggak, enggak. Pasti jujur. Apa? Jangan dibuat di sini lah. Enggak lah. Enggak lah. Oh emang kuliah dimana? Aku kuliahnya di Uki. Oh dimana itu? Uki Cawang. Uki Cawang. Usas Kristen Indonesia. Oh Kristen. Iya. Kok Cie? Kok Cie? Agama yang dipeluk dari kecil dia Cie? Sama maksudnya sama. Sama ya kita ya. Yeay. Yeay. Hidup ini adalah kesempatan. Semuanya ada amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siapkan. Jangan sia-siapkan. Waktu yang Tuhan hidup ini baru jadi bekas. Mas, masalahnya gini kalau aku minta stop. Takutnya gangguan ibadah. Bener. Bener. Bahkan kita toleransi aja. Iya. Berarti dengan segitu banyak kesibukan kamu masih fokus kuliah juga. Sembilan tahun kamu habiskan dengan ya karir ya apa namanya pendidikan. Dan juga image kamu sekarang membuat image baru lagi. Capek gak sih? Capek banget sih Kak. Asli ya? Sejujurnya. Capek sih kayak rasanya tuh kayak. Kapan nih gue berhenti istirahatnya istilahnya. Waktunya tuh tight banget ya kuliah. Nyanyi lah apa latihan itu semua gitu ya. Lumayan sih tapi kayak aku yakin mungkin emang itu emang proses yang harus dilalui gitu. Kayak mama mama. Eh sekarang udah boleh pacaran dong? Boleh. Ya boleh. Enggak boleh? Enggak tau ya harus terserah orang tuanya. Kalau kata orang tuanya boleh boleh. Iya iya iya. Kalau kamu lebih pacar? Aku baru putus. Baru putus? Iya. Loh putus lagi? Loh? Cang dulu? Nah itu udah lama. Oh berarti udah lama. Aku udah lama putus. Kenapa? Oh gitu. Baru deket-deket doang sekarang. Lagi deket sama ini dia orang punya perkebunan nangka. Orang punya perkebunan nangka rumahnya di Cinangka. Tiga. Aku deket sama orang perkebunan PT. Kenapa emang? Rumahnya di Cipete. Wow. Iya iya iya. Bodo amat. Oke. Berarti sekarang bikin single sendiri. Melibatkan orang-orang masih dari produksi yang lama. Atau memang bener-bener baru cirkelnya. Yang bikin lagunya, yang main musiknya. Eksplorasi diri kamu sendiri masih melibatkan yang kemarin atau? Enggak sih. Totally aku lepas dari JGT48. Tapi kalo buat single tuh sebenernya aku udah punya. Aku pas di JGT48 tuh bikin single. Oke. Aku punya mini album isinya 5 lagu. Tuh aku tulis sendiri juga. Tapi bareng produksinya sama orang-orang yang emang udah. Di bidang musiknya udah lama gitu. Genre? Genre nya ballad sih. Ballad. Ballad. Maksudnya kayak pop ballad yang galau gitu. Nah kamu dengerin udah cocok deh kayaknya buat kamu baru putuskan. Masih galau dia sampe sekarang nih. Iya. Soalnya cowonya ngasih barang-barang mahal itu. Iya. Aku udah gak pake lagi. Oh udah dicopot. Dibalikin. Dibalikin. Barang-barang dari cowomu dikemanain? Disimpan aja. Kan pemberian gak boleh dibalikin. Gak sopan. Jual deh mungkin. Karena mahal-mahal banget yang dikasih cowonya. Biasa aja. Cowonya sempet ngasih Kijang Inopa saat itu pernah ya? Biar gak salah. Gak dong. Terus dengan mulainya konser sendiri ini. Apa? Berasa lebih mandiri gak kak? Pastinya iya sih. Karena kemarin itu tanggal 27 Agustus aku sempet bikin mini konser. Oke. Mini konser itu solo. Jadi aku solo ya. Sendirian aja. Sendirian aja. Eh Cez gini deh. Kan sendiri itu untuk nge-rebrand bahwa kamu lepas dari JKT itu kayak. Ya pasti sulit dong ya. Tapi kamu gimana rasanya? Risi gak? Atau pengen jauh-jauh nih keluar dari. Dengan image itu? Iya image itu gitu. Sebenernya sekarang pun karena ini kan aku masih baru ya. Iya. Masih kayak mencari-cari sih. Maksudnya gimana caranya supaya pelan-pelan aku bisa branding sejujurnya. Iya, iya. Cuma kalau misalkan kayak bener-bener harus lepas image JKT itu emang pasti butuh waktu lama. Karena kan emang 9,5 tahun dari aku SMP sampai aku lulus kuliah kan masih disitu. Jadi publiknya juga pasti mau gak mau tetep apa ngaitin aku sama JKT48. Iya, iya. Pasti ada itu-itu nya ya. Cuman itu proses lah. Iya. Sama kalau kata anak sekarang namanya apa? Adulting process. Adulting process. Proses menjadi dewasa. Proses menjadi dewasa. Kakak suka nyanyi. Eh Kakak, Kakak. Kamu umur berapa sekarang? 21. 21 kamu? 23. Nah ini lagi proses menjadi dewasa. Iya. Bentar lagi quarter life crisis. Bentar. Umur berapa sih Kakak, quarter life? Ya quarter life. 25? 25 ya. Takut gak? Takut tambah dewasa. Takut sih. Takut ya. Tapi kayak gitu udah dewasa tau sebenernya. Iya kita udah dewasa sih. Belum segitu dewasanya. Nanti ada persoalan-persoalan yang kayak kamu gak bisa mentok. Ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok gitu. Persoalan itu pelik gitu. Satu setiap cara cuman bilang gini. Tai. Karena Eca ngerasa dirinya dewasa Pak. Ya. Dia yang dilakukan itu kegiatan orang-orang dewasa sementara menyikapinya. Tidak dengan cara dewasa. Dewasa itu bukan hanya umur tapi cara berpikir. Benar. Itu dia Ca. Ngerti gak? Enggak. Ya. Ini ada tweet viral ya guys. Ini kita mau lihat tanggapan dari Siska dan Eca deh. Kita lihat nih. Adulting itu kaget service AC ternyata mahal. Nah. Oh. Enggak. Belum sampe di tahap service AC ya gitu ya. Service AC cuman 75 ribu kayaknya. Enggak dong Kak. Udah langganan kali Kak. Cepet-cepet kali. Ya kalo satu AC, kalo satu rumah ada 5 atau 6 AC. Iya gue 6. 6 kan. 6 itu dijajarin semua kan katanya ya. Jadi ruang tamu gue kayak kulkas nugget. Ya duduk, ada sobut, ada apa-apa. Sebenernya bukan kalo, bukan karena mahalnya kalo aku. Lebih kayak, aduh akhirnya mikirin ini ya gitu. Hal-hal yang sebelumnya lu gak pikirin jadi lu mikirin. Tiba-tiba Torren bocor lah. Torren bocor gimana ya gitu. Iya lagi anjay. Pusingan banget. Masa pagi-pagi gue yang jaga rumah gue bilang, Pak Torren kita di atas kagetnya tutupnya. Lah tutup Torren bisa kemana? Ini kemana ya siapa? Tolong lah ada yang bisa beli tutupnya doang gak Torren. Torren apa? Tolong maaf ini gue. Enggak tolong. Gak tau Torren. Untuk enam. Oh Torren itu kan yang bertato. Tora. Toren Sudiro. Iya Tora, itu Tora Sudiro. Tora Sudiro. Tora Sudiro. Gue selengkah sambil duduk. Beneran, Torren itu apa? Untuk nampung air ya Ca. Di atas. Oke terus? Adulting itu kaget kalo keran fancy itu mahal. Oh iya, keran-keran gold. Iya. Iya warna-warna estetik. Kalo kalian udah mulai bangun rumah gitu. Item dop. Item dop tuh. Adulting itu di meja sebelah kasur ada koyok salon pas. Pain relief. Minyak kayu putih. Counter pain. Safe care sama putus-putus. Putus-putus. Aku suka pakai koyok. Suka pijit. Pijit gimana? Di rumah. Massage spa gitu-gitu ya. Iya. Gue harus pake koyok kalo mau tidur. Kadang-kadang kalo lagi capek. Tension headache. Gue harus pake koyok disini paling ganem. Wih banyak banget pak. Iya pak. Biar panas. Kadang-kadang gue taro kompor camping disini. Gue kenapa? Adalting. Adalting. Adal. 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 Adalting. 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 Kapan kalian merasa ada momen. Ini kayaknya problem orang dewasa deh. Iya. Gue belum siap deh. Iya. Kalo lagi breakdown tuh aku mungkin ngerasa kalo misalkan harus dewasa. Kayak oke lu harus dewasa nih pada saat kayak udah tau diingetin sama diri sendiri. Kayaknya lu udah cukup deh breakdownnya. Lu harus ngepush ego lu. Iya. Jadi kayak bisa sadar kalo misalkan ini gak bisa nih gue kalah sama emosi diri sendiri gitu. Itu sih rasa kayak buset gue dewasa juga ya. Iya. Tapi habis itu nangis lagi. Waduh ini kenapa gue aja terus mikirin ini ya gitu ya. Di momen ini gitu ya. Ya. Kamu ngerti gak pertanyaan ya? Ngerti ngerti. Momen jadi orang dewasa waktu harus isi listrik sendiri. Oh iya sekarang di apartemen sendiri. Iya aku juga harus isi bensin sendiri. Kan gak pernah. Kalo dulu kan emang papa nyediain semuanya kan. Kredit kart, mobil. Katanya di kamar kamu punya genset sendiri. Sebelah kamu bener. Di sebelah. Soalnya kemarin di tiktok ada yang spill. Kenapa? Keluarga Eca. Enggak dong. Ternyata Eca itu Crazy Rich Malang guys. Enggak. Enggak. Dia tuh kan di tiktok pak. Kata barami lagi. Kata barami lagi. Oh iya. Keren. Enggak ya guys. Itu tuh lebay. Biasa aja. Diliatin footage-footage dia lagi jalan-jalan ke Paris. Keren. Sumpah kata barami lagi. Enggak. Tapi iya apa enggak? Enggak, biasa aja. Bope dong. Waktu lu beranjak dewasa lu kebayang gak? Dewasa tuh kayak gimana sih di bayangan kalian? Iya. Menikah. Menikah. Tapi sebelum menikah kan ada proses. Pendewasaan juga. Pendewasaan juga Ca. Enggak kebayang sih jujur. Dulu pasti enggak kebayang sih Kak. Iya. Kayak dulu kayak mikirnya semua tuh indah. Kalau dewasa tuh bisa ngelakuin apa aja gitu. Iya iya iya. Karena keliatan yang indah-indah doang. Iya. Iya. Misalnya kayak dulu kan kecil tuh. Jangan naik motor dulu nanti kalau udah gede. Keliatnya kayak enak. Naik motor kemana-mana ya. Setelah gede ada mikirin ganti. Aki. Serpis apa semua. Stres juga ya. Serpis. 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 Serpis mak. Serpis. Oh namanya serpis. 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 Serpis kunci poli dulu masih trauma. Iya. Poli-foli apa yang seru. Poli apa tuh. Poligami. Bisa itu bisa keluar dari mulut anak ini ya? Ya ampun. Boleh loom dewasa deh. Sudah dikit. Dikit. Nah itu gue bilang dia tuh kegiatannya ngerasa bahwa kayak orang dewasa, tapi menyikapnya belum kayak orang dewasa. Bertemen aja butuh kedewasaan. Menyikapi diri sendiri butuh kedewasaan. Nanti ketika lu gak bisa hidup YOLO lagi, lu memikirkan orang banyak. Kalau gue begini akibatnya bagaimana, orang-orang di sekitar gue kayak gimana. Itu mulai dewasa namanya. Udah gitu, Siska udah gitu? Udah ngerasain gitu-gitu belum? Udah sih lumayan sih. Udah mulai overthinking. Overthinking dong pasti. Udah gue mau ngapain ya, plan gue gimana ya. Bener banget. Boleh sekali-kali, cuman jangan. Jangan terlalu sibuk sama apa yang belum terjadi. Karena belum tentu kita nyampe kesana. Bener, jangan terlalu sibuk dengan apa yang terjadi karena belum tentu kita sampai kesana. Potong masuk tiktok epi epi. Yeay. Maka ya pak, maka ya pak. Maka ya pak. Surya Teguh. Surya Teguh, betul. Surya Teguh, Surya Teguh. Itu kan slotnya lagi kosong. Ini pak, mindset yang harus dimiliki orang dewasa kira-kira apa ya? Kalau misalnya kita boleh sharing aja ya. Menurut Siska deh. Mindset. Orang dewasa tuh harus punya mindset ini nih gitu. Mungkin jadi dewasa tuh harus lebih profesional dalam hidup ya. Maksudnya kita gak suka kita capek ya mau gak mau harus di jalanin. Iya, iya. Karena kan kepentingannya bukan cuma mimpi yang dipegang bukan cuma mimpi aku. Tapi pasti di belakang ada mimpi orang-orang yang menitipkan mimpinya sama kita gitu. Jadi setelah gak langsung kita tanggung jawab. Wow. Kalo bisa, aku bisa, aku bisa gitu. Ayo. Takut banget gue. Gak cuman mimpinya kita ya. Bisa jadi mimpi orang-orang naruhnya tuh di kita ya. Iya, ekspertise orang-orang naruh. Kayak anak, istri gitu-gitu ya. Tapi gak boleh gak sih maksudnya kan harus menjalani hidup buat sendiri. Sulit sih kayaknya kalo dewasa iya. Nah jadi dewasa itu pinter. Manage. Kapan lo harus yang priority dulu. Kapan lo buat diri lo sendiri. Kapan lo gak ngapa-ngapain. Itu udah harus manage. Udah bisa campur-campur lagi. Iya. Keluarga, temen, diri sendiri. Itu aja kadang-kadang sulit kan. Iya, nanti makin tua, temenmu makin dikit. Aku mau nanya. Misalnya gini kan. Kan sekarang kerja sesuai passion kan Beto. Gimana kalo misalnya orang kerja gak sesuai passion. Tapi banyak kayak tanggungan yang harus dia pikirkan. Sulit juga itu. Sulit. Pilihan yang sulit tuh. Apa? Misalnya kerja tidak sesuai passion. Kita gak suka. Tapi kita harus menghidupi orang-orang. Banyak tanggungan. Ini mau diambil gajinya aja. Atau cabut terus cari passion sendiri. Ya tinggal pilih. Itu kan persimpangan. Lo mau ke kiri, mau ke kanan. Betul. Kalau mau ngikutin passion lo mau sampai kapan menghasilkan atau enggak. Benar. Passion itu apa? Mesti dicari tahu dulu. Kayak iklan gue. Keren. Drap. Masuk itu harusnya. Masuk itu harusnya. Oke. Siska mudah-mudahan kamu bisa berkarya lebih luwes lagi. Amin. Lebih sesuai yang dipengenin lagi. Amin. Dapat pasangan yang baik. Amin. Itu yang penting. Iya bener. Yang sefrekuensi kalau kata Naskara. Sefrekuensi benar. Iya benar. Gak mudahan lebih dewasa lagi. Amin. Terima kasih banyak ya. Semoga kita dewasa ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.